Salah satu cerita yang ada di situs Candi Sukuh adalah kisah Bimo Suci nah ini bisa terlihat di Relief yang dia kala merga sebenarnya itu hiasan kala merga kala dan merga atau kicang itu sebenarnya yang mewakili bentuk rahim perempuan Jadi ketika berkata tentang kata suci itu adalah diibaratkan bayi yang ada di dalam kandungan ibu Nah kemudian kalau kisah Bimo Suci ini disitu terlihat ada bentuk rahim wanita di dalamnya itu ada tokoh Bimo dengan Dewa Ruci Nah ini terjadi ketika kisah Bimo disuruh oleh gurunya, guru Turna itu untuk mencari Tinta Amerta di Segoro Elor atau Laut Utara Jadi memang saat itu dikenal Segoro Elor atau Laut Utara itu adalah tempat yang sangat berbahaya Di sana banyak bermukim, makhluk-makhluk sakti, makhluk-makhluk yang luar biasa hebat gitu Sehingga ketika Bimo masuk ke Segoro Elor atau Laut Utara itu diharapkan akan menemui ajalnya Nah tapi kemudian karena Bimo ini dikenal memiliki hati yang sangat suci, sangat bersih begitu Dewa Ruci ini istilahnya kalau orang Jawa keruntik hati nih Istilahnya untuk memberi pelajaran, memberi kejangan, masukan-masukan kepada Bima ya Di situ salah satu pesan dari Dewa Ruci adalah Bima ini adalah makhluk atau manusia yang sangat kuat Dia sudah memiliki ilmu yang tinggi sehingga dia sudah tidak terkalahkan di dunia ini Jadi Bima ini yang mencari Turna Amerta itu sebenarnya tidak berguna Nah karena Bima ini adalah tokoh yang digdaya dari situ Bima kembali tanpa membawa Tirta Amertai Nah kemudian hikmah lain yang dilihat dari relief ini adalah rahim ibu, ada bayi suci Nah ketika dia dilahirkan, jadi dia keluar dari kandungan itu akan ada perebutan antara sikap atau sifat baik dan sifat buruk Di bawah itu terlihat dua orang yang saling memperebutkan satu makhluk Nah itu di situ mewakili pesan bahwa ketika manusia itu sudah keluar ke bumi ini Dia bisa memutuskan dia mau menjadi orang baik atau menjadi orang buruk Itu ada di hati nurani masing-masing orang Relief lain yang bisa dihubungkan dengan kisah Bima suci adalah relief ini ya Di sini terlihat Bima sedang melawan seorang raksasa Nah kalau di cerita Bima suci, Bima ini dikirim oleh Durna dan Kurawa itu untuk mencari Tirta Amertai di lereng gunung Chondro di Muka Yang di situ ada gua, yang gua itu merupakan tempat tinggal raksasa Ruk Muka dan Ruk Makalah Dua raksasa ini dikenal sebagai raksasa yang sakti mandraguna, tidak terkalahkan Jadi harapan guru Durna dan Kurawa nanti Bima itu ketika bertemu dua raksasa sakti mandraguna ini Bima akan kalah dan mati Tapi ternyata dalam pertempuran ini Bima berhasil mengalahkan dua raksasa tersebut Kemudian setelah dua raksasa itu kalah, Bima ini mencari Tirta Amertai di gua tempat tinggal dua raksasa ini Dan ternyata di gua itu tidak ditemukan Sehingga Bima sangat marah dan dia kembali menemui guru Durna dan para Kurawa Bahwa dia tidak menemukan Tirta Amertai di gua tersebut Jadi disini sebenarnya babak ini adalah babak sebelum Bima itu bertemu dengan Dewa Ruci Orang Jawa menganggap kisah Bima Suci ini adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya Di Sukoh ini mungkin bisa dihubungkan juga bahwa masyarakat pendukung budaya situs Candi Sukoh ini Membangun Candi Sukoh ini karena hubungan manusia terhadap Tuhannya Jadi bagaimana manusia itu melakukan ritual, melakukan upacara-upacara persembahan, upacara-upacara pemujaan kepada Tuhan